PEMBICARA 1 Kota Rafah berubah menjadi kota hantu penuh dengan ketakutan. Ratusan ribu fungsi meninggalkan distrik itu dengan kondisi yang mengenaskan, kelaparan, kehausan, dan kebingungan karena tidak tahu kemana lagi harus berlindung. Ada pun salah satu warga Gaza, Abdullah Al-Najjar, mengatakan hanya Tuhan yang tahu kemana mereka melangkah. Baginya ini adalah kali keempat setelah para Gaza meletus sejak 7 Oktober 2023 berpindah-pindah tempat untuk berlindung dari pertempuran. Kehidupan di Rafah kini telah benar-benar berhenti sejak teng-teng dan pasukan Israel memasuki kantong tersebut. Jalan kosong, pasar lumpuh, dan warga Palestina melarikan diri dari kota meskipun tak punya tujuan. Kepala Operasi Dewan Pengungsi Norwegia di Palestina, Sus van Megan, menuturkan distrik Rafah tempat dia tinggal terasa seperti kota hantu. Israel menutup penyeberangan Rafah perbatasan antara Gaza dan Mesir serta penyeberangan Kerem Salom perbatasan antara Gaza dan Israel setelah empat tentara Israel tewas dalam serangan Hamas pada pekan lalu. Penutupan ini memutus penyiriman makanan, air, kebutuhan hidup, serta bahan bakar untuk truk-truk penganggut bantuan dan generator. Israel mengaku telah memuka lagi perbatasan Kerem Salom pada Rabu lalu. Namun, lembaga-lembaga pemasok bantuan ke Gaza mengatakan tidak ada truk yang bisa memasuki Gaza. Truk-truk yang diisinkan pun masuk dari Israel harus dibongkar dan muatannya dimuat kembali ke truk-truk di Gaza. Bahkan tidak ada pekerja yang bisa masuk ke fasilitas tersebut karena terlalu berbahaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!